Yoho, halo guys, berjumpa lagi di channel Bang Acoy Semenjak kedatangan rangkaian KRL bekas asal Jepang yang mendominasi lintas komuter di Indonesia khususnya untuk rangkaian KRL dari JR East banyak sekali istilah penyebutan kode rangkaian yang bermunculan di kalangan relevant di Indonesia yang mungkin belum diketahui bagi sebagian besar masyarakat khususnya para pengguna komuter lain itu sendiri rangkaian KRL asal Jepang sendiri bukan pertama kali didatangkan semenjak pengoperasiannya pada jaman era PT KCJ yang kini berganti nama menjadi PT KCI melainkan rangkaian-rangkaian ini sebelumnya sudah ada pada masa PT Kereta Api Divisi Jabutabek berbeda dari KRL-KRL Jepang lainnya yang diimpor dari perusahaan non-JR KRL-KRL-JR sendiri memiliki kodifikasi huruf yang ditulis di depan nomor serinya sistem penomoran tersebut merupakan warisah dari masa JNR yaitu perusahaan pendahulu Japan Railway sebelum disuastakan menjadi beberapa perusahaan yang terbagi berdasarkan wilayah seperti JR East, JR West, JR Central, dan yang lainnya sistem kode penomoran pada rangkaian tersebut mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang mengetahuinya seperti kuha, saha, moha, dan sebagainya namun, tahukah kalian bahwa sistem penomoran tersebut memiliki arti tersendiri? baiklah, buat teman-teman yang belum mengetahuinya termasuk saya mari kita bahas beberapa sistem penomoran yang terdapat pada rangkaian KRL asal JR East format penomoran rangkaian KRL JR pada umumnya didahului dengan serangkaian huruf katakana kemudian diikuti oleh nomor seri dan di belakang tanda penghubung adalah nomor urut baik, kalau begitu kita mulai dari huruf katakananya dulu huruf katakana yang terletak di depan nomor seri berfungsi kurang lebih sama dengan sistem penomoran di Indonesia seperti K1 untuk kelas eksekutif K2 untuk kelas bisnis dan K3 untuk kelas ekonomi serta ada KM untuk kereta makan atau restorasi dan lain sebagainya ada pun huruf-huruf tersebut untuk mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi serta kategori kelas pada kereta tersebut seperti KU merupakan kereta dengan kabin masinis atau kendali MO yang merupakan kereta yang dilengkapi dengan sistem traksi motor SA yang merupakan kereta pengikut atau trailer yang tidak dilengkapi dengan sistem traksi motor nah, ada pun kode penomoran yang dipakai untuk spesifikasi dan jenis-jenis kelas pada rangkaian tersebut seperti RO yang merupakan kereta dengan jenis kelas 1 atau green car seperti kereta double dagger pada rangkaian GR IS 217 H yang merupakan kereta dengan jenis kelas 2 atau ordinary car seperti kereta listrik pada umumnya contohnya GR 103, 203, 205, dan sebagainya C merupakan rangkaian kereta makan atau kereta restorasi dan N yang merupakan jenis kereta tidur atau slipper train selanjutnya adalah nomor kereta yang berada setelah huruf kata kana yang menjelaskan seri pada kereta tersebut ya, setelah kelahiran KRL seri 101 yang bertenaga besar pada tahun 1958 maka jumlah angka pada nomor seri dibagi menjadi 3 digit yaitu digit pertama untuk kode spesifikasi jenis tegangan digit kedua untuk kode spesifikasi penggunaan pada rangkaian dan digit ketiga untuk kode spesifikasi jenis atau tipe pada kereta oke, kita mulai dari nomor digit pertama yang merupakan kode pada kereta untuk menjelaskan spesifikasi jenis tegangannya nomor 1, 2, dan 3 merupakan KRL bertegangan DC nomor 4 dan 5 yang merupakan KRL bertegangan AC DC nomor 7 dan 8 merupakan KRL bertegangan AC nomor digit kedua yang merupakan kode spesifikasi penggunaan pada rangkaian seperti nomor 0-3 yang merupakan KRL untuk angkutan komuter baik perkotaan maupun suburban nomor 4 yang merupakan KRL bertegangan DC tanpa multiple unit nomor 5-7 yang merupakan KRL untuk layanan ekspres nomor 8 yang merupakan KRL untuk layanan limited ekspres dan nomor 9 yang merupakan KRL eksperimen atau KRL untuk perbaikan lanjut nomor digit ketiga adalah nomor tipe yang terdiri dari angka ganjil dan angka genap yang lebih rendah angka ganjil sendiri digunakan untuk mewakili sebuah tipe dari KRL itu sendiri misalnya saja di seri 205 pasti terdapat pula seri 204 berikutnya adalah setelah tanda penghubung penomoran yang menjelaskan urutan pembuatan kereta dalam suatu seri nomor ini juga digunakan untuk menjelaskan subseri KRL yang memiliki sistem keamanan berbeda sistem penunjang yang berbeda tetapi masih dalam satu kelompok seri yang sama nah sekarang coba kita artikan penomoran pada rangkaian kereta berikut ini MOHA 205277 kita mulai dari huruf kata kanannya huruf MO yang merupakan kereta bermototraksi H yang merupakan kereta kelas 2 nomor seri 2 merupakan KRL bertegangan DC kosong merupakan KRL untuk angkutan komuter dan nomor 5 merupakan tipe kelima dari semua KRL bertegangan DC untuk komuter di perusahaan itu setelah tanah penghubung terdapat nomor 277 yang merupakan kereta dengan subseri 200 yang dibuat dengan urutan ke 77 jadi MOHA 205277 merupakan kereta bertegangan DC angkutan komuter bertraksi motor dengan subseri 200 urutan ke 77 nampaknya sekian dulu pembahasan video kali ini like jika kalian menyukai dan share ke teman-teman jika kalian mendapatkan informasi terbaru dari video ini dan apabila ada masukan baik itu kekurangan atau kesalahan bisa kalian tulis di kolom komentar ya oke kalau begitu Bang Aceh Akhiri terima kasih